Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Fadli, pimpinan Esmood Communication, persiapan jelang debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Kemering Ilir yang diselenggarakan oleh KPU Oku Timur bersama Esmood sebagai event organizer dan PAL TV sebagai penyer saat ini telah mencapai 90%. Persiapan debat sudah hampir 90% dan tinggal melakukan simulasi langsung untuk persiapan debat pada Jumat Malam 1 November 2024. Untuk para tamu yang dapat memasuki ballroom, tempat debat publik berlangsung hanya yang memiliki ID card dan dapat masuk. Kemarin sudah koordinasi dengan Poles Oku, jadi nanti ada tiga penyekatan mulai dari pintu depan sana yang memang yang memasuki area, itu nanti yang memakai ID card yang telah disediakan oleh KPU dan IU. Sementara itu, Ketua KPU Oku, Muhammad Irsan mengatakan, untuk para tamu yang akan masuk dan melihat langsung jalannya debat harus memiliki ID card yang telah dibagikan oleh tim event organizer. Sehingga pihaknya telah memastikan keamanan agar tidak sembarang orang yang masuk ke dalam ballroom. Dengan digalinya visi-misi para pasangan calon, masyarakat dapat melihat langsung dan bisa memilih dengan harapan pemilih dapat memilih secara rasional. Kita tentu untuk bagian pemilih, artinya dengan digalinya visi-misi, masyarakat bisa melihat langsung dan bisa memilih dengan harapan pemilih kita itu betul-betul memilih secara rasional. Di sisi lain yang kita harapkan kepada masyarakat juga, untuk menjaga ketertiban keamanan, kita gunakan hak pilih kita, tentu kita berasalkan peraturan perundangan-perundangan, sehingga kita nanti pemilih ini bisa benar-benar jurdil. Itu yang kita harapkan. Debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Kemering Ilir akan disiarkan secara langsung oleh Paltivi pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Lutfi Paltivi